Sepekan setelah penahanan Jessica, motif pembunuhan Mirna masih mengundang tanda tanya. Polisi menegaskan motif kasus ini hanya akan dibuka di pengadilan. Disangkakan bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Mirna. Selain ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga mencekal Jessica ke luar negeri. Ditreskrimumpolda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat malam 29 Januari lalu. Penetapan ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kesaksian sejumlah saksi ahli dan saksi kunci, serta gelar perkara yang sudah dilakukan dengan kejaksaan tinggi. Menyusul penetapan status tersangka, polisi Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi menangkap Jessica. Perempuan berusia 27 tahun ini ditangkap dari sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Menurut Direktur Ditreskrimumpolda Metro Jaya, Kombespol Krishnamurti, penangkapan dilakukan karena mereka sudah memiliki beberapa alat bukti signifikan. Di antaranya, hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Sebelum penetapan tersangka, polisi memang telah memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga Mirna, teman Mirna, pembantu Jessica, maupun para pegawai KV Olivier. Untuk menguatkan penyelidikan, polisi juga sudah melakukan olah TKP dan para rekonstruksi. Semua alat bukti ini kemudian dikonsultasikan ke Jaksa sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Tidak hanya itu, jelang penangkapan Jessica, polisi mengamankan pembantu Jessica. Sosok yang masih dirahasiakan ini disebut-sebut bisa menjadi saksi kunci saat kasus dibuka di pengadilan. Usai ditangkap, Jessica menjalani pemeriksaan selama 13 jam, sebelum akhirnya ditahan. Namun penetapan tersangka dan penahanan ini tidak diiringi penjelasan motif, kenapa Jessica meracu di Mirna. Setiap ditanya soal motif, polisi beralasan masih menunggu waktu yang tepat untuk membukanya. Menurut Kombespol Krishnamurti, keterangan tersangka saat pemeriksaan awal tidak konsisten. Keterangan Jessica berubah-ubah saat menjawab pertanyaan penyidik dan tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki penyidik. Dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi. Saudara J pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak bersesuai dengan fakta-fakta yang kami miliki. Itu keterangan yang sekarang akan kami ketika pemeriksaan sebagai tersangka, akan kami konfirmasi apakah masih terlihat dengan keterangannya pada saat sebagai saksi, atau dia akan memberikan keterangan yang lain. Keterangan Jessica yang kerap berubah-ubah juga diungkapkan Darmawan Salihin, ayah Mirna. Darmawan bahkan sejak awal sudah mencurigai Jessica. Saat itu, Jessica sempat menyatakan dirinya hanya minum air mineral, padahal diketahui pesan alkohol. Meski berteman dengan anaknya, Darmawan mengakui dia tidak mengenal sosok Jessica. Darmawan berharap, Jessica berterus terang karena dia memiliki bukti-bukti lain yang siap dibuka di pengadilan. Ya insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin polisi akan melengkapi berkas seperti itu di pengadilan. Om siap lah di pengadilan gitu ya. Karena om juga ada beberapa banyak bukti lain juga. Misteri motif ini pula yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Psikolog forensik Reza Indragiri bahkan menyayangkan keputusan kepolisian yang dinilainya terburu-buru dalam menetapkan status tersangka pembunuh Mirna. Reza menilai polisi melupakan pertimbangan penggunaan racun sebagai instrumen pembunuhan tersembunyi. Tapi kita lupa bahwa ini instrumen atau alat kejahatannya bukan celurit, bukan pisau, bukan tangan kosong, bukan gigi, bukan pedang atau sejenisnya. Alat-alat kejahatan macam itu membuat si pelaku memang harus berhadapan-hadapan dalam jarak dekat frontal dengan korbannya. Tapi dalam kasus ini instrumen kejahatannya adalah racun. Ini racun dipilih oleh si pelaku karena hanya racunlah yang memungkinkan si pelaku mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Sehingga pelaku tidak menyaksikan korbannya kehilangan nyawa, si pelaku tidak tertangkap oleh kamera, si pelaku tidak dilihat oleh sekian banyak saksi mata. Sedangkan mantan hakim, segalikus pengamat hukum Asep Iwan Irawan, mengatakan terbuka kemungkinan Jessica tidak akan terbukti melakukan kejahatan itu. Karena penyidik harus menyertakan dua alat bukti untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Terus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara medis, bukan alat bukti imajinasi, bukan apalagi kira-kira, karena menyertakan nyawa orang. Dan itu harus diyakinkan, makanya ujung akhirnya kalau dia terbukti, menyatakan kalimat hakim begini, sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan. Sah itu dengan alat bukti, meyakinkan dengan barang bukti. Ancaman hukuman yang menanti Jessica sangat berat. Jika terbukti melakukan pembunuhan perencana, desainer grafis jebolan Australia ini bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Untuk menguatkan barang bukti dan mengungkap motif yang kerap disoal publik, polisi kembali menggeledah rumah Jessica. Penggeledahan untuk kedua kalinya ini dilakukan di seluruh ruangan, termasuk mobil Jessica. Kuasa hukum Jessica, Yayan Supriyapna, menyatakan, dari penggeledahan selama dua jam itu, polisi membawa satu unit CPU, laptop, dan tisu. Ada CPU, ada tisu, ada segala macam. Nah itu yang dibawa, saya enggak tahu nanti pun dipercaya. Ada, enggak ada, cuma apa. Misteri motif dan barang bukti ini pula yang dipertanyakan pengacara Jessica Yudewi Bowo. Menurutnya, polisi sebenarnya tidak punya bukti yang kuat untuk menjerat Jessica. Karena itu, dengan tegas, Yudewi menolak semua sangkaan penyidik pada kliennya, serta meminta polisi memutar CCTV untuk membuktikan ada tidaknya tindakan Jessica meracuni Mirna. Jessica sejauh ini tidak pernah mengaku menaruh Sianida ke es kopi Vietnam yang dipesannya untuk Mirna. Dia bahkan lolos dalam uji kebohongan yang dilakukan polisi. Untuk mengetahui kondisi kejiwaan Jessica, polisi melibatkan guru besar psikologi Profesor Sarlito Wirawan sebagai saksi ahli. Sarlito menyatakan, sejauh ini kondisi kejiwaan Jessica normal. Sebagai saksi ahli, Sarlito juga diminta polisi untuk memastikan kesesuaian mekanisme psikotest yang dilakukan para penyidik. Bukan, tes psikologi tidak untuk membuktikan itu. Tes psikologi itu untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan dilanjut oleh polisi. Yang menentukan polisi, alat buktinya polisi. Tes psikologi bukan alat bukti. Tapi kalau polisi membutuhkan, coba lihat peribadanya Jessica ini seperti apa. Sebelah mananya, sifatnya apa-apanya itu. Nanti saya carikan di hasil tes itu. Menanggapi hal itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menilai Jessica memiliki keperiwadian ganda. Hal inilah yang membuatnya lolos uji kebohongan. Hingga saat ini, Darmawan sangat yakin Jessica lah yang membunuh Mirna. Sejumlah bukti baru pun siap diungkap di pengadilan. Dia punya keperibadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Saya bilang tenang banget itu orang. Terkait sejumlah barang bukti itu, Darmawan kembali diperiksa Polda Metro Jaya pada kamis kemarin. Menurut Darmawan, dia juga menunggu hasil penyelidikan Australian Federation Police atau AFP. Kenapa saat ini, AFP melakukan penyelidikan seputar hubungan pertemanan antara Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Wongso. Polda Metro Jaya memang melibatkan polisi Australia untuk mengungkap kasus kematian Mirna Salihin. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompas Pol Muhammad Iqbal, mereka membutuhkan informasi tambahan dari kepolisian Australia terkait latar belakang Jessica yang pernah tinggal cukup lama di negara itu. Terkait motif pembunuhan dalam kasus ini, pihak Polda Metro Jaya menyatakan akan diungkapkan di pengadilan. Kami sudah mengidentifikasi semua saksi-saksi, dan maaf sekali lagi tidak bisa saya sebutkan saksi siapa. Saksi-saksi yang cukup penting, itu backgroundnya ada di Australia. Sehingga kami ingin menggali informasi, mendapatkan informasi guna membuat terang suatu tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan. Terima kasih.